Ku ingin kau berada di sisiku dalam waktu sukara atau bahagia Oh cinta penjagaanlah bintang hamba ini Cinta kau berikanlah kekuatan untuk menghiti cobaan darimu Semoga hari kami kembali menginari Jalan ini Bagaimana boleh jadi seperti itu? Aku dah cakap hapuskan dia, faham atau tak? Kau ini memang tak Okey, nanti aku akan beritahu kepada Rania Terima kasih Ada apa? Ifan beritahu Dini lemaskan diri dia dalam kereta Dini lemaskan diri dalam kereta? Macam mana boleh jadi seperti itu? Dini, awak tahulah Dini pun akan bagaimana Okey, dia sengaja lemaskan diri dalam kereta Saja nak ambil perhatian Rizwan konong-konong bongong diri Tahu Tapi takkan dia sengaja nak lemaskan diri dalam kereta? Itu sama saja macam dia nak bunuh diri Rania, Dini itu Awak tahulah dia itu macam mana Macam-macamlah dia ini Macam mana keadaannya sekarang? Ya, sekarang di hospital Dah tak perlu fikir masalah dia lah Jom kita pergi Encik Rizwan Pada pendapat saya Tindakan isteri Encik ini cuba bunuh diri Bunuh diri? Kenapa pula isteri saya itu nak bunuh diri tuan? Saya rasa tak mungkin tuan Sebab kita orang bukannya ada masalah pun Menurut pendapat dokter Yang merawatnya Istri Encik ini dalam keadaan tertekan Haa, silatan Encik Rizwan Adakah Istri Encik Rizwan Bercerita tentang Mengenai perkara yang gomkan kepada Encik? Maksud tuan itu Cerita macam mana tuan? Yalah Dia diugut Ataupun Dipaksakah? Haa Saya ingat saya tak adalah pula tuan Tapi kan Dua minggu lepas Tuan Memang isteri saya pernah kena serang Ada penceroboh masuk dalam rumah kita orang tuan Kenapa Cik Istri Tuan tak buat laporan polis? Saya ni memang nak buat laporan polis tuan Tapi isteri saya tu Dia berkeras tak nak buat laporan polis Kalau pun pula begitu Saya tak tahulah tuan Tapi kan tuan lepas kejadian tu Isteri saya asyik minta cerai je dengan saya Mama dah balik? Alhamdulillah dah balik dah Kan tak boleh duduk di sini Masuk bilik Tukar baju Solat Lepas itu kita makan sama-sama tu Okey Ya Selamat tinggal Saya pernah cakap dengan Farah Waktu mereka mula-mula nak kahwin dulu Haruh Papa dan Mama ada tak bersetuju Yalah setuju tak setuju pun benda dah berlaku kan Papa pun dah tak ada kan Tapi mesti ada sebab kan Kalau Papa tak bagi mereka kahwin Farah Sebenarnya semua mak ayah Nak yang terbaik untuk anak mereka Tapi dah jadi macam ni Mama harap sangatlah Farah janganlah berburuk sangka lagi dengan Dini tu ya Farah tak berburuk sangka dengan Dini pun Cuma dia tu lah Rangai pelik sangat Mama faham Tapi apa-apa pun sekarang ni dia dah jadi keluarga kita Jadi kita kena sokong dia Kena tima dia seadanya Memang tu pun kita buat Kalau tak Kes curi cek RM110,000 tu Kita nak serahkan dia dekat polis Abah Rizwan tu Sebesarlah sangat, Ma Farah dan Kak Rania Terpaksa bagi alasan macam mana nak Cukup semua ni Benda dah lama dah Dah tutup kes pun kan Sekarang ni Kalau boleh Mama nak biarlah Farah tidur je lah kat rumah ni ya Syafiq dengan tu tak balik lagi kan Mama sunyi lah teman Mama ya Boleh cuma Siapa yang telefon awak tadi tanya pasal Dini? Rizwan lah Rizwan ke Ifan? Rizwan Suami Adi ni Awak ni Saya nak pergi ke sana kejap Tunggu tau Kau nak mana-mana Tak fahal Cepat Tawa Ini untuk awak Tak faham Awak tak faham? Tak faham tak? Tak faham tak faham tak faham tak faham tak Kecut apa? Saya pun nak pergi ke mana-mana pun. Awak perlu pergi sana. Nak ambil bunga nije, kan? Yalah. Bumi yang cantik untuk orang yang cantik. Seperti awak. Sejuk. Ya, rumah sejuk pun. Kita ke sana pula. Jom. Kau dah langgar janji dah. Kau jangan dengan ayah. Ragi ada dengan anak kau. Agak selamat! Kau dah tak fahamlah, Mak. Tak sekali apa sebenarnya yang berlaku dalam rumah tangga Wan ini, Mak? Dahlah, Wan. Wan anggaplah semua ini memang ujian Allah untuk Wan. Wan ini dahlah bodoh. Sombong pula, Mak. Dulu Rania beritahu kepada Wan. Rania cakap kepada Wan, Wan tak nak dengar. Arwah Papa cakap kepada Wan pun, Wan bantah. Wan, dah tak ada guna dah Wan nak ungkit-ungkit benda-benda yang lepas. Tak ada faedah pun. Bukan Wan nak ungkit. Wan dah tak tahu dah dengan siapa sebenarnya yang Wan kahwin ini, Mak. Abang. Abang kenapa kat Rania belum? Pasal Kak Ia masuk hospital itu. Wan tak cakap dengan Rania lagi? Kenapa, ya? Tak, Mak. Wan bukannya tak nak beritahu tapi Wan tak nak kacau dia orang, Mak. Abang. Ada surat Doktor Pokok. Apa pula Doktor Pokok? Abang Irfan, sayang. Tidak, tidak. Surat siapa ini? Terang-terang nama awak di sampel itu. Surat awaklah. Surat apa ini? Nampak macam surat pekerja sahaja. Awak ada buat benda tak elokkah? Kena saman? Ini ada-ada sajalah. Siddhar. Tidak, kita nampak. Beri sama. � Kayak. Bass. Siapa kau nak? Aku datang sini sebab aku nak bincang dengan kau pasal ini. Adakah macam apa? Aku nak kau tarik balik pengukuhan kau. Kenapa aku nak kena tarik balik? Sebab yang ini bukan kena kita. Kau pun tahu orang kita ini terperalatkan. Helo, sekarang ini aku tak nak tarik balik. Kau tanggunglah semua. Selamat malam. Janam kebua kau! Tolong! Tolong! Selamat malam. Aku tak mahu rancangan ini gagal. Aku dah cakap dengan kau kan? Buat apa yang aku suruh. Yang kau pergi tukar rancangan pasal. Sekarang ini masalah lebih besar dah timbul. Kau pada pandai buat kan? Kau pada pandai datang kau. Ya, ya. Saya tak lama ini. Dalam dua tiga hari saya ingat. Lusa saya baliklah. Ya. Okey. Waalaikumsalam. Siapa mesej? Zara. Dia sibuk tanya bila nak balik. Zara itu. Dia cakap dengan Zara. Nanti cucu sekolah kita bawa dia ke sini. Okey? Jom. Sarapan. Ui, sedapnya. Kita makan yang mana dulu. Okey? Sayang. Kenapa ini, sayang? Kami dapat laporan daripada pihak hospital. Puan Ceroboh masuk ke bilik ini untuk mencukip Puan Dini. Dia cari saya. Saya nak cerai kerana semua nak pergi jauh daripada sini, sayang. Sayang, sayang, sayang. Jangan cakap tentang cerai, sayang. Saya tak payah fikir tentang cerai. Sebab saya memang tak akan cerai dengan awak, sayang. Rasa. Hei! Hei! Kau. Kenapa? Kau takut? Kau bukan anak jantan sebab kau suka pukul curi. Hei! Kau dengar sini, ya? Kau dengar sini! Aku tak akan ikut telunjuk kau lagi. Kau beritahu bos kau yang aku akan dapatkan balik hak aku, keluarga aku, isteri aku dan juga anak aku. Anak kau. Anak kau. Kau dengar sini baik-baik. Dah terlambat. Rania sekarang dia tengah mengandung anak Syafik. Dan Rania tak akan tinggalkan Syafik untuk kau. Helo? Kak, Irfan, Kak. Kenapa dengan Irfan? Semua benda yang berlaku di Dini semua angkara dia. Farah bimbang, Kak. Dia akan buat benda sama di kita. Farah di mana sekarang ini? Farah di rumah Mama. Semalam, Irfan cukit Dini di hospital. Polis tengah cari dia sekarang ini, Kak. Farah, Farah jangan nangis. Kakak cuba balik secepat mungkin, okey? Okey, okey. Okey, selamat tinggal. Sayang, 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 sayang. Jump, jump. Saya nak tunjuk satu benda masih awak suka. Jump. Saya nak balik. Tak. Kita pun sampai, kan? Saya nak balik sekarang juga. Saya nak balik sekarang. Empat. 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 Empat sayang bayi Amir. Satu, dua, tiga. Sekiranya. Zara. Ya, Mama? Aduh, orang kad bakar. Orang mana pula tu. Tak ada pun. Dia lambai, Kak Zara. Zara lambailah balik. Eh, lain kali kalau tak kenal siapa-siapa, jangan pandai-pandai nak lambai. Bahaya tahu. Okey. Ini bayi-bayi manggah ini. Ayuh, ayuh. Ayuh, ayuh. Ayuh, ayuh, ayuh. Awak jangan bimbang, okey? Farah cuma terkejut itu atas apa yang lelaki Irfan dah buat. Awak, saya betul-betul tak sangka Irfan boleh bertindak sejauh itu. Saya lagi tak sangka tahu. Dia bila teman sekolah, saya kenal dia. Di universiti dia baik, dia okey saja. Sebab itu, dah saya buat Ani bawa dia jumpa dengan keluarga-keluar. Saya bukannya risaukan Farah seorang saja. Saya risaukan seluruh keluarga kita tahu. Ya, saya pun risau juga tapi biarlah pihak polis yang uruskan, okey? Farah di mana sekarang? Farah ada di rumah Mama. Okey, dah tahu. Saya risau juga takut Irfan pergi cari dia nanti. Naniah. Naniah. Kalaulah kau dapat rasa... Apa yang aku rasa... Mesti kau akan tahu betapa rindunya aku pada kau. Zahra, dia tetap jadi buah hati keluarga. Disebabkan hatinya yang bersih, tak pernah ada perasaankah. Naniah. Naniah. Bayahlah kau kenangkan nasib kau yang dah lepas itu. Sia-sia saja pengobatanku. Semuanya Dr. Syafiq dah ambil. Kau nak apa? Aku! Aku nak tebus balik maruah keluarga aku. Datuk harum itu dah rampas tanah milik keluarga aku. Sebaliknya keluarga kau yang jual pada dia. Kau bohong, Zahra. Kau masih lagi nak bela keluarga Rania itu. Kau ingat keluarga Rania itu mulia sangatkah? Aku tak cakap bohong. Aku ada bukti. Bukti? Mana buktinya, Zahra? Mana? Kalau dia ketunjukkan aku sekarang? Disebabkan mereka mereka? Tolonglah. Mak aku menumpah duduk ke tanah seni itu. Haaah! Assalamualaikum. Yahoo! Waalaikumsalam, Kak. Salam. Hidu, Kak. Hidu, Zahra juga. Tak apa, tak apa. Hancurlah, Kak. Hancurlah, Kak. Hancurlah, Kak. Hancurlah, Kak. Hancurlah. Abang tak nak ambil. Hancurlah, buat apa saja ini? Halo? Shh! Shifat! Shifat! Shafiq. Shafiq. Mahal tak nyumbang aku ini. Syafiq, aku nak duit RM500,000. RM500,000? Kau nak buat apa duit sebanyak itu? Aku jangan main-mainlah. Polis sekarang tengah cari aku jadi aku perlukan duit itu untuk aku lari dari KL. Aku tak lari, tak boleh dia. Kalau aku tak lari, semua rahsia akan bocor. Aku akan jumpa kau lagi. Sayang. Awak buat apa di sini? Saya ada benda nak bincang dengan awak. Dekat sini? Awak tolonglah. Tolong jangan jumpa saya lagi. Saya bimbang dengan keselamatan awak. Dalam rumah awak itu ada ular yang berbisa. Bila-bila masa saya jadi akan bertindak. Kenapa Cik Idris panggil saya datang lupa Cik Idris hari ini? Saya ada satu perkara nak bincang dengan awak. Tuntutan cerai itu. Saya tak akan ceraikan dia. Saya faham. Saya pun sebenarnya tak nak bincang pasal itu hari ini. Kalau macam itu, baguslah. Tapi lepas ini, Cik Idris jangan ikut semua kemahuan dini itu. Saya tahu. Tapi Cik Dersuan, baca ini dulu. Apa yang boleh saya beritahu awak? Apa yang boleh saya beritahu awak? Apa yang berlaku dalam keluarga awak adalah berpunca daripada dini dan juga Dr. Ifan. Kenapa mereka sanggup buat macam itu? Sedangkan mereka sama-sama menantu dalam rumah itu. Sama macam awak juga. Sebab mereka bencikan kita. Bencikan keluarga awak. Sedangkan kita orang yang bagi dia duit untuk projek kajian dia itu. Dr. Ifan masuk ke dalam keluarga awak adalah untuk membalas dendam. Sebab Papa awak pernah rampas ladang bangga milik keluarganya semasa di belis dulu. Tak. Papa beli ladang itu. Dia tak rampas. Ya, saya tahu. Tapi itu yang Dr. Ifan beritahu saya. Dini pula bencikan awak sebab awak rampas saya dari dia. Sebab itu saja? Ya, sebab itu. Tapi semua ini berlaku atas rancangan orang lain. Dia menggunakan kebencian yang ada pada diri ini. Kebencian yang ada pada Dr. Ifan untuk menghancurkan kita dan menghancurkan keluarga awak. Siapa? Saya tak akan beritahu awak sekarang. Saya akan beritahu awak bila saya jumpa awak lagi lepas ini. Zafril. Sama saja awak nak beritahu saya sekarang ataupun nanti. Benda dah pun berlaku. Tapi Kak... Zafril? Zafril? Saya dah baca semua isi kandungan surat ini. Sayang. Saya terpaksa minta Peguang Idris buatkan surat ini. Kenapa awak tak berterus terang saja dengan saya tentang Dr. Ifan itu? Macam mana awak nak berterus terang? Saya kena kunci mulut saya ini semata-mata demi keselamatan Zara dengan Amir. Sekarang ini apa kena mengena keselamatan Zara dengan Amir pula? Awak... Mereka itu buah hati keluarga awak. Saya tak tahu macam mana saya nak bayangkan perasaan keluarga awak bila mereka diambil oleh keluarga awak. Awak sepatutnya pergi tahu kepada saya. Boleh saya tanya pendapat pada orang yang tahu. Tak adalah awak sampai macam ini sekali. Sayang, tolonglah. Saya memang dah tak boleh nak fikir apa dah. Saya buntu, Sayang. Sayang! Sayang. Syafiq. Aku perlukan duit RM500 ribu. RM500 ribu itu setengah juta awak tahu tak? Maaf, bro. Aku tak ada duit sebanyak itu. Dan aku nak beritahu kau aku tak nak terlibat langsung dengan penjenayah macam kau. Kau jangan cakap kau tak terlibat. Semua ini kau yang rancang. Kau jangan lepas tangan, Syafiq! Helo. Kau ada bukti kena terlaku macam itu? Aku tak akan bagi kau satu sen pun. Kau itu tambah sangat. Siapa suruh pandai-pandai? Pergi ubah rancangan asal? Sendiri buat. Sendiri tanggunglah. Syafiq. Syafiq, tolong. Syafiq! Rania betul-betul tak sangka Ifan boleh bertindak sejauh itu. Apa yang dia nak, Abang? Apa salah kita semua? Abang rasa bersalah sangat sebenarnya, Rania. Sekarang ini Abang terfikir. Apa yang Abang dah buat sampai Allah balas macam ini sekali pada perkahwinan Abang dengan Dini? Abang, bukannya salah Abang. Abang kata, Mama, Allah menguji kita. Abang, sejak musibah ini semua berlaku, hubungan kita sekeluaga makin rapat, kan? Sokong satu sama lain. Mungkin betul apa yang Abang cakap itu. Tapi Abang tak tahu macam mana Abang nak lalui semua ini kalau kau orang tak ada dengan Abang. Abang betul cakap Zafril. Ada ulah bisa dalam rumah kita ini. Tunggu masa nak musnahkan kita saja. Zafril? Abang, Zafril hidup lagi. Siapa pula yang cakap Zafril itu hidup lagi? Abang Rania dah jumpa Zafril berapa kali dah Abang. Dia tak mati dalam kemalangan itu. Memang ada orang yang rancang kemalangan itu sebenarnya Abang. Siapa lagi yang tahu tentang ini? Cuma Abang dan Rania saja yang tahu. Kalau macam itu Rania, Rania jangan cerita pada sesiapa pun tentang Zafril. Kau jangan risau aku tak bubur racun. Aku bukan bacun macam kau. Kalau aku nak, dari awal lagi aku dah buat. Aku tak sangka yang kita akan hidup sama macam ini. Hidup sebagai kelandangan. Takut macam ini sebab aku berani bertindak. Kau macam itu sebab kau ikut tunjuk kita orang. Oh. Yakah? Ada bezakah? Pada aku tak ada bezanya. Kau mesti tertanyakan kenapa aku tolong kau sedangkan kau dah hianati aku. Perbuatan kau tak akan dapat aku maafkan. Aku tak minta pun kau tolong aku. Dan aku dah bersedia dah berdepan dengan kau, Zafril. Kau tak mampu buat semua itu sebab kau susah. Kau susah sama macam aku. Orang susah takkan hianati orang susah. Kecuali orang kaya saja yang akan hianati orang susah macam kita. Kecuali keluarga Rania. Mereka itu dari keluarga yang baik. Keluarga yang merendah diri. Kau bodoh, Zafril. Apa kau tahu? Kau melah untuk cinta buta. Kau sanggup bela keluarga Rania. Rania dah curangkan... Itu semua salah aku sebab aku tak berani bertindak macam kau! Helo? Helo Rania. Siapa ini? Siapa aku tak penting. Tapi aku telefon kau ini atas tasa nak tolong kau. Aku tak perlu pertolongan kau. Hahaha. Eh Rania. Kau jangan bongkang. Kau jangan sombong. Memang kau perlukan pertolongan aku. Takkan kau tak nak tahu pasal anak kau yang kena colik itu? Kau colik anak aku? Eh jangan tuduh melulu. Jangan tuduh separangan. Cuma aku nak bagitahu kau. Eh Loh, kau buat ujian DNA terhadap Ami. Kau akan tahu nanti. Tidak. Tidak. Kau Segar selamat jalan. Semua barang dah habis, kan? Dah. Ya. Okey. Jom. Semua barang dah habis, kan? Dah. Dah ada, ya? Okey. Jom. Puan. Kami tak selalu menahan Puan kerana terlibat dalam apa-apa kes. Yoh. Tak. Sekarang ini kes apa pula ini, Tuan? Puan terlibat dalam kes pencolekan dan penghamilan haram. Hah? Sobat. Sekarang ini dia buat kebalai. Eh. Eh, apa ini? Sayang? Eh, apa ini? Sayang? Tak. Pergi baliklah. Ya. Eh. Eh. Saya minta maaf. Bukan saya tak percayakan awak. Tapi saya perlukan bukti yang kukuh. Untuk mengesahkan identiti Amir. Amir. Saya bangga. Saya bangga dengan tindakan awak. Orang itu cakap, kan? Mungkin Amir anak kita. Saya yakin 100% yang Amir itu anak kita. Tapi saya tak nak percaya dulu tanpa bukti. Saya nak tunggu keputusan dia ini. Saya faham. Tapi saya yakin dan saya pasti. Kalau tak benar pun, saya tak kecewa. Ya. Amir. Dan. 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 Jadi. Cik Idris Saya betul-betul terkejut Cik Idris Takkanlah Dini sanggup buat macam itu Dia cuma ditahan untuk mematuh sejatan Belum tentu dia yang salah Habis itu kalau betul-betul dia terlibat macam mana? Dini ada dua pilihan Antara dia mengaku atas segala perbuatannya Atau tidak mengaku Tapi jadi saksi utama pihak polis Kes ini mesti akan ambil masa yang lama Saya tak tahu sama ada Dini itu boleh lalui benda ini ataupun tidak Macam ni lah Cik Idris Wan Esok saya akan jamin Dini keluar Supaya dia bebas sementara sasatan dibuat Tapi Dini kena memberi kerjasama kalau dia diperlukan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Syafiq Orang mati Orang mati kalau dia hidup balik Dia jadi hantu tau Orang kalau bunuh hantu itu bukan satu jenayah Kau jangan nak cuba ajar aku, okey? Nanti... Orang mati kau sendiri yang tercurat, faham? Abang, kenapa nangis? Masa tia? Tak. Abang bukan sedih. Tapi Abang kecewa sebab Abang rasa macam Abang ini tak berguna. Kenapa? Sebab Abang tak berjaya nak melindungi. Keluarga kita ini. Abang, orang ibu cakap yang Abang pelindung cuma Abang saja. Kalau Abang nak minta pelindungan, Abang punya semayang ajak. Abang tahu tak semayang ajak. Abang, orang ibu cakap yang lebih baik. 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 Abang tahu. Kalau aku ada sekalipun, aku takkan bagi kau sebab kau tertamak sangat. Syafiq, kau tolonglah aku. Aku perlukan duit itu. Kau ikut rancangan diri ini, kan? Kau tak ikut rancangan aku. Jadi, minta aku untuk nanti ini. Faham? Ha? Ai kata? Apa? Anak? Hati-hati, aku tahu. Tapi ke crying. Ha! Tidak, saya tak datang sangka satu hari hariNetah. Tahu ke tak buat itu? Tahu dulu. Mesti tahu. Bibi dekat sini dulu. Lepas ini ambang ke buat. Lepas. Lepas, tolong buat. Tunggu, Bibi. Lepas, Bibi jatuh. Lepas, tengok. Tunggu, 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 Tunggu. Tunggu, 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 Tunggu. Tunggu, 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 Tunggu.